Presiden Joko Widodo pada sore ini akan meresmikan jalan tol Seksi 1 Depok Antasari yang menghubungkan Antasari Brigif sepanjang 5,8 km. Sebelum diresmikan penggunaannya, ruas tol Antasari Brigif sudah menjalani uji coba sejak bulan Juli yang lalu. Direktur Lalu Lintas Pol dan Metro Jaya, Kompes Yusuf, mengatakan, kehadiran jalan tol Seksi 1 Depok Antasari-Antasari Brigif akan mengurangi kemacetan hingga 30%. Ada pun titik-titik kemacetan yang biasa terjadi, antara lain di jalan TBC Matupang, kawasan Margonda, maupun jalan dari Jakarta menuju Depok, Jawa Barat. Setelah peresmian, ruas tol Antasari Brigif akan digratiskan biayanya selama satu pekan. Jalan tol Antasari Brigif merupakan satu dari tiga ruas tol Antasari-Depok yang dibangun sejak akhir Desember 2014. Dua ruas tol Depok Antasari yang masih dibangun, antara lain Seksi 2 Brigif Sawang sepanjang 6,3 km, dan Seksi 3 Sawangan Bojonggede sepanjang 9,5 km. Ini nanti diharapkan untuk bisa mengurangi kepadatan yang ada di kota Jakarta. Diharapkan nanti juga selanjutnya nanti juga bisa ini bersambung sampai ke Bogor. Tadi kalau saya lihat dari maketnya itu seperti itu. Kemudian diharapkan nanti kalau ini nanti bisa jalan, minimal bisa berkurang 30% daripada kepadatan yang ada di kota.